bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 6 kewirausahaan ada pun anggotanya Andi Sintia, Ainun Ashari Nur Rahma Yuliana dan Nur Hasan Anissa ada pun sumaterinya yang pertama evolusi konsep kewirausahaan mitos tentang kewirausahaan dan pendekatan konsep kewirausahaan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Nur Hasan Anissa dari 19 Pai 4 kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan kali ini materi kami adalah evolusi wirausaha ada pun pengertian dari kewirausahaan adalah kewirausahaan berasal dari bahasa Perancis yakni enterprise yang berarti melakukan jadi kewirausahaan bisa diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan mengorganisir atau dan mengatur namun definisi tersebut masih terlalu umum sehingga perlu penggalian lebih dalam terkait dengan definisi ini nah jika melacak jejak sejarah istilah kewirausahaan maka mau tidak mau kita harus kembali ke abad 18 di Perancis dimana seorang ekonomi ekonom bernama Richard Cantillon menghubungkan suatu kegiatan yang mengandung risiko dalam ekonomi dalam kewirausahaan selain itu praktek kewirausahaan juga bisa dilacak di Inggris selama periode yang sama revolusi industri telah terjadi dimana para wirausahawan memainkan peranan yang penting dalam mengambil risiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada nah pada abad tersebut penggabungan antara kewirausahaan dengan ekonomi telah menjadi norma yang diterima sejak lama kenyataannya sejak tahun 1950 kebanyakan definisi dan referensi yang berkaitan dengan kewirausahaan datang dari para ekonomi misalnya Cantillon atau pada tahun 1725 Jean Baptiste C tahun 1803 dan Ye Sumter tahun 1934 yang kesemuanya menulis tentang kewirausahaan dan penyertaannya terhadap pembangunan ekonomi nah seiring berjalannya waktu selama beberapa dekade berikutnya ada juga upaya-upaya untuk mendefinisikan kewirausahaan baik saya selaku komateri kedua akan membahas mengenai mitos yang pertama mitos tentang kewirausahaan nah ada ada anggapan di masyarakat mengenai berbagai macam mitos kewirausahaan salah satunya yaitu yang pertama wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan tidak dan bukan pemikir nah walaupun benar bahwa wirausahawan cenderung merupakan orang yang bertindak namun tidak tidak benar jika mereka bukan digolongkan sebagai orang yang pemikir ini tidak sesuai dengan kewirausahawan yang kebanyakan orang melakukan usaha itu adalah orang yang selalu berpikir selalu mengolah pemikirannya selalu berpikir kritis selalu mencari hal-hal yang baru selalu mencari hasil terhadap usahanya itu sendiri yang kedua yaitu tentang kewirausahawan merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir mitos ini juga tidak benar karena sekarang ini kewirausahawan cenderung dianggap sebagai suatu disiplin ilmu sehingga mematahkan mitos tersebut yang ketiga yaitu wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru nah yang keempat yaitu wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulang pergaulang sosial pandangan bahwa wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulang sosial terjadi karena beberapa individu pengusaha ternyata berhasil mengembangkan perusahaan setelah gagal di pergaulang sosialnya namun wirausahawan tidak lagi dianggap sebagai pribadi yang menyeleweng di luar jalurnya melainkan sebagai profesional karena untuk membangun sebuah usaha memaklukan hubungan sosial yang baik nah mitos kelima yaitu wirausahawan dipandang sebagai ciri-ciri tertentu mengenai mitos ini tidak benar karena ciri-ciri tertentu dimiliki oleh wirausahawan kondisi lingkungan perusahaan kondisi lingkungan perusahaan maupun kewirausahawan ternyata saling mempengaruhi satu sama lain sehingga memungkinkan untuk menjumpai ciri-ciri wirausahawan yang berhasil pada situasi yang berkelainan ada pun mitos keenam yaitu wirausahawan hanya tertarik pada uang nah ada pun mitos ketujuh yaitu keberhasilan wirausahawan tergantung pada nasib baik atau kemujuran ada pun mitos keenam yaitu ketidak kepahuan merupakan berkah bagi kewirausahawan mengenai mitos ini di masyarakat sekarang pernyataan itu tidaklah lagi benar atau berlaku karena pasar maupun dunia usaha penuh dengan persaingan sehingga diperlukan pemikiran yang matang perencanaan yang rinci dan persiapan yang matang ada pun yang kesembilan yaitu lebih banyak wirausahawan yang gangga daripada yang berhasil memang benar bahwa kebanyakan wirausahawan berulang kali jatuh bangun mengalami kegagalan sebelum mampu mencapai keberhasilan tetapi pernyataan tersebut lebih banyak wirausahawan yang gagal dibanding yang berhasil ternyata tidak bisa diterima seseorang peneliti menemukan bahwa kebanyakan orang wirausahawan lebih banyak gagal daripada yang berhasil ternyata tidak tepat ada pun yang kesepuluh mitos terakhir yaitu wirausahawan adalah pengusaha yang bersifat untung-untungan banyak biak yang melihat wirausahawan seakan-akan merupakan pengusaha yang berlakunya sangat untung-untungan kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa wirausahawan bahwa wirausahawan biasanya memiliki jenis kegiatan yang lebih berisiko yang berisiko sedang ataupun berisiko yang dapat dihitung jadi mitos ini tidaklah benar karena wirausahawan hanya melihat peluang yang ia harus lakukan sehingga menurunkan resiko dalam usahanya pun latari kedua yaitu mengenai pendekatan konsep kewirausahawan dalam konsep kewirausahawan terdapat dua jenis cara pandang utama dalam pemikiran dalam pemikiran mengenai kewirausahawan yaitu pandangan makro dan pandangan mikro pertama yaitu pandangan makro pandangan makro menunjukkan adanya suatu hubungan sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seseorang faktor-faktor ini mencangkup berbagai proses dari luar atau biasa dikenal dengan kata eksternal yang sering kali berada di luar kendali sang wirausahawan dalam pandangan yang bersifat makro terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan lingkungan pendekatan lingkungan atau cara pandang ini terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang sehingga menyebabkan dia memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan faktor-faktor ini terutama berkaitan dengan keberadaan institusi nilai-nilai masyarakat dan adat-istiadat yang secara bersama-sama membentuk suasana lingkungan sosial dan politis tertentu yang mampu memberikan pengaruh terhadap pemuncuran wirausahawan kedua yaitu pendekatan keuangan nah yang ketiga yaitu pendekatan perpindahan nah ada pun ada pun tiga jenis pendekatan utama yang menyebabkan sekelompok berpindah sekelompok orang terdorong berpindah kegiatan yaitu faktor politik faktor budaya dan terakhir itu faktor ekonomi ada pun pandangan mikro disini terutama membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan yaitu terutama yang muncul dari dalam diri wirausahawan sendiri dalam pandangan mikro terdapat tiga jenis pendekatan yang pertama pendekatan ciri pendekatan semacam ini berusaha mempelajari ciri-ciri orang ciri-ciri umum orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru maka diharapkan akan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha berikutnya itu pendekatan peluang usaha pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahawan yang ketiga yaitu pendekatan strategis pendekatan ini menekankan pada perang penting fokus perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses baiklah ada pun materi selanjutnya yaitu pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha nah ada beberapa tahapan pendekatan pertumbuhan wirausaha yang pertama yaitu tahapan gagasan atau inovasi kemudian tahapan munculnya unsur pemicu kemudian yang ketiga yaitu tahapan implementasi dan terakhir yaitu tahapan tumbuh nah ada beberapa pendekatan pendekatan penerapan pertumbuhan kewirausahaan dalam tahapan gagasan dan inovasi yaitu ada dari pribadi dan maupun lingkungan nah ada pun dari segi pribadi ini meliputi keinginan yaitu berupa keinginan untuk mencapai sukses kebebasan mengatur diri sendiri kemudian toleransi terhadap situasi menduah kemudian selanjutnya kesediaan menanggung risiko nilai yang akurat penidian kemudian pengalaman dimana semua faktor pribadi ini dapat mendorong yang merupakan pendekatan tahapan pertumbuhan kewirausahaan dari tahapan gagasan atau inovasi kemudian selanjutnya lingkungan yaitu peluang terdiri di peluang role model maupun kreativitas nah selanjutnya yaitu tahapan munculnya unsur pemicu nah tahapan munculnya unsur pemicu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama pribadi kedua lingkungan kemudian sosial kemudian dalam lingkungan pribadi ini terdiri dari kehilangan pekerjaan ketidakpuasan dalam pekerjaan pendidikan agama jenis kalamin dan keteguhan ada pun dari lingkungan yaitu tingkat yang menjadi pendekatan dari wira usaha ini yaitu tingkat persaingan kemudian ketersediaan sumber yang ketiga yaitu inkubasi usaha dan terakhir yaitu kebijakan pemerintah nah ada pun dari sosial yang pendekatan dari sisi sosial yaitu jaring pergaul yang pertama itu jaring pergaulan yang kedua kelompok yang ketiga orang tua yang keempat keluarga dan yang terakhir roleh model nah selanjutnya yaitu tahapan implementasi tahapan implementasi ini tidak berbeda jauh dengan tahapan-tahapan berikutnya yaitu dipengaruhi oleh dilihat pendekatan tahap pendekatan tahapan pertumbuhan kewerezaan itu dilihat dari sisi sosial dari pribadi bismillahirrahmanirrahim baiklah yang selanjutnya pendekatan multidimensi yang pertama yaitu individu ada beberapa poin yang pertama keinginan mencapai sukses yang selanjutnya kebebasan mengatur diri sendiri yang ketiga kesediaan menanggung risiko yang keempat kepuasan kerja yang kelima pengalaman kerja sebelumnya yang keenam kadar kewirausahaan orang tua yang ketujuh umur yang terakhir pendidikan dan yang selanjutnya yaitu lingkungan yang pertama yaitu ketersediaan modal Ventura yang kedua kehadiran wirausahawan berpengalaman yang ketiga tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis yang keempat ketersediaan pemasok yang kelima ketersediaan konsumen atau pasar yang keenam dukungan kebijakan pemerintah yang ketujuh kehadiran perguruan tinggi yang kedelapan ketersediaan lahan dan fasilitas yang kesembilan ketersediaan transportasi yang kesepuluh sikap masyarakat sekitar yang kesebelas ketersediaan jasa pendukung yang kedua belas standar hidup masyarakat yang ketiga belas tingkat definisi pekerjaan dan industri yang keempat belas presentase imigran yang tinggi yang kelima belas daerah perkotaan yang luas yang keenam belas ketersediaan sumber keuangan yang ketujuh belas ambang ambang masuk yang ke delapan belas tingkat persaingan yang ke sembilan belas tekanan produk substitusi yang ke dua puluh posisi tawar pembeli yang kedua satu posisi tawar pemasok yang selanjutnya yaitu organisasi yang pertama keinginan mencapai sukses yang kedua definisi diferensiasi yang ketiga fokus yang keempat produk atau jasa bantu yang kelima pesaing sejenis yang keenam munculnya Francis yang kedelapan yang kedelapan transaksi geografi yang kesembilan kelangkaan suplei yang kesepuluh pemanfaatan sumber yang terbengkalai yang kesebelas kontak dengan konsumen kontrak dengan konsumen yang kedua belas menjadi sumber kedua yang ketiga belas jenis venture venture yang ke empat belas lisensi yang kelima belas melepas pasar yang keenam belas pemisahan devisi yang keenam belas cenderung memasok pemerintah yang ketujuh belas perubahan peraturan pemerintah yang selanjutnya yaitu proses yang pertama menemukan peluang usaha yang kedua mengumpulkan sumber yang diperlukan yang ketiga memasarkan produk atau jasa yang kelima membuat produk yang keenam mengembangkan organisasi yang kelima menjawab keinginan pemerintah dan masyarakat sekian dari saya sekian dan terima kasih selanjutnya pendekatan perspektif kewirausahaan yaitu jenis-jenis usaha yang dijalankan yang pertama corak kewirausahaan masih banyak corak atau macam-macam kewirausahaan contohnya kewirausahaan kecil kewirausahaan besar dan kewirausahaan sosial selanjutnya menuju ke inventaris inventaris kualitatif kuantitatif strategis dan etis mereka semuanya saling berkaitan karena untuk mengatur menghasilkan sebuah wirausaha maka kita harus menyusun hal karya yang struktur untuk mendapatkan hasil yang baik selanjutnya corak lingkungan disini kita misalnya harus menyelesaikan wirausahaan kita dengan lingkungan sekitar kita agar hasil usaha kita dapat berjalan dengan lancar yaitu pertama pendidikan dan pengalaman sebelumnya untuk mendapatkan tahap perkembangan ini yaitu pendidikan dan pengalaman sebelumnya kita sebelum berusaha kita harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu agar hasil usaha kita maksimal selanjutnya wirausahaan sejak maka kita akan terbiasa melakukan wirausahaan karena wirausahaan memang harus dilakukan dari nol sampai dengan kita akan mendapatkan hasilnya jadi wirausahaan pada saat pertengahan karir maksudnya disini sambil bekerja sambil menjadi wanita karir kita juga bisa menyisipkan waktu senggang kita dengan berwirausaha selanjutnya yang terakhir yaitu menjadi wirausahaan pada akhir karir maksudnya disini kita masih bisa berwirausaha walaupun tugas kita sebagai wanita karir atau pekerjaan kita telah selesai maka kita bisa melanjutkan dengan wirausaha oke mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6 lebih dan kurangnya mohon dimahukan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih